Babak 966, Lelang Cahaya Lilin Setelah si Feng menyelesaikan pembicaraannya dengan quiet melodi, dia berpura-pura menghubungi api hitam. Namun, pada kenyataannya, dia menghubungi fire dance. Bagaimanapun, dia adalah Black Flame. Bagaimana dia bisa menghubungi dirinya sendiri? Dia hanya mengatakan sesuatu untuk menyembunyikan identitasnya. Seandainya dia membuat keputusan sebagai Ye Feng, dia akan membangkitkan kecurigaan quiet melodi. Si Feng harus mengakui bahwa tawaran kuil suci menggoda. Pada saat yang sama, itu berfungsi sebagai pengingat. Jumlah lans dari Zero Wing bahkan tidak bisa dibandingkan dengan guild kelas 1, belum lagi Super Guild. Itu memiliki lebih sedikit dari guild kelas 2 biasa. Namun, ini tidak bisa membantu. Guild ini memiliki fondasi yang jauh lebih kuat daripada Zero Wing. Persekutuan ini telah bergabung dengan domain dewa dengan banyak modal awal. Anggota mereka juga membentang di banyak kota. Selain itu, persekutuan ini telah menginvestasikan hampir semua koin yang mereka peroleh dari tim pertanian uang mereka untuk membeli berbagai kota lans. Sekarang para pemain telah berkembang di Guts domain untuk beberapa waktu, keuntungan-keuntungan guild ini mulai terlihat. Berbeda sekali dengan guild-guild ini, Zero Wing telah memulai di domain dewa tanpa apa-apa. Kepemilikannya atas tanah di banyak kota sudah mengesankan. Sekarang domain dewa telah beroperasi begitu lama, bahkan jika Zero Wing memiliki banyak uang, berbagai guild besar sudah membeli tanah di berbagai kota NPC. Persekutuan ini memperlakukan tanah mereka seperti bayi mereka. Hampir tidak mungkin bagi Zero Wing untuk membeli lans ini dengan harga yang wajar tanpa menghadirkan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para guild ini. Slot kota suci memberikan peluang emas. Saat ini, perusahaan perdagangan cahaya lilin hanya menyebarkan pengaruhnya ke beberapa kota besar. Pada saat para pemain lifestyle di Titan City mencapai peringkat advance, sudut kecil perusahaan dari pasar tidak akan cukup untuk menampilkan kehebatannya yang sebenarnya. Jika perusahaan dagang memperoleh beberapa bidang tanah di sepuluh kota utama kerajaan, itu akan mengamankan basis pelanggan yang jauh lebih besar. Jika dia memperhitungkan perangkat penguat dan desain yang unik untuk Titan City, keuntungan candlelight trading firm akan membuat pendapatan dari Stone Forest Town terlihat menyedihkan. Namun, pada saat ini, si Feng tidak memiliki token pintu masuk kota Titan. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak punya niat untuk menjualnya ke Quiet Melody sekarang. Karena ada begitu banyak Super Guild yang menginginkan slot mereka sendiri ke kota suci, ia harus melelang mereka dan mendapatkan harga terbaik. Selain itu, dengan melakukan itu, dia tidak akan memanggil kemarahan Super Guild ini, mencegah rencana Perles untuk membuahkan hasil. Saat ini, satu-satunya metode memasuki kota Titan adalah emblem kota suci. Namun, lambang memiliki cooldown tujuh hari. Dia telah menggunakan lambang baru-baru ini, jadi jika dia ingin memasuki kota suci, dia harus menunggu. Dia bisa menggunakan tujuh hari ini untuk persiapan. Bagaimanapun, membeli tanah adalah pengeluaran yang signifikan. Bahkan jika slot kota suci lebih berharga, dia tidak bisa menukar satu slot pun dengan tanah emas kota utama kecuali jika Super Guild kehilangan akal sehatnya. Di masa lalu, satu slot kota suci hanya dijual seharga beberapa ratus emas. Bahkan jika itu dijual lebih dari itu saat ini, kebanyakan orang akan membayar sekitar seribu emas. Di sisi lain, tanah emas kota-kota besar bernilai lebih dari 10 ribu emas. Dengan slot yang dia miliki, dia mampu, paling banyak, satu bidang tanah. Ini bukan hasil yang diinginkan. Dia berencana untuk memperdagangkan slot kota suci untuk lans di kota-kota besar, menawarkan satu slot dan koin untuk menutupi perbedaan biaya. Dengan cara ini, dia bisa membeli 10 bidang tanah dengan menjual 10 slot. Karenanya, mengumpulkan cukup koin sekarang menjadi prioritas. Tembak, siapkan pasukan utama dan kedua anggota resmi Legion Dewa Kegelapan dan anggota cadangan untuk maju di ngarai mati. Hentikan semua pencarian dan aktivitas lain untuk sementara, Si Feng menginstruksikan. Jangan lupa untuk mengumpulkan perangkat penguatan dan gulungan ajaib tambahan dari Candle Light juga. Meskipun Andit Gorge adalah asura mode regional dungeon, monsternya jauh lebih kuat daripada di pegunungan Stoneclaw. Jangan sembarangan kehilangan nyawa kamu di sana. Si Feng belum pernah mendengar tentang Andit Gorge sebelumnya. Namun, karena itu terkait dengan paket ekspansi baru, itu pasti bukan dungeon regional biasa. Itu harus menawarkan banyak sumber daya, terutama Magic Crystals. Saat ini, ada terlalu banyak pemain di pegunungan Stoneclaw. Tidak cukup monster untuk diajak berkeliling. Di sisi lain, tidak hanya ngarai mati adalah dungeon regional baru, tetapi juga diperlukan lebih banyak untuk masuk daripada pegunungan Stoneclaw. Gwil tidak akan bisa mengirim anggota sebanyak mungkin ke dungeon. Dengan ini, Zero Wing bisa menanam kristal sihir jauh lebih efisien. Selama dia memiliki cukup kristal sihir, dia bisa menggunakan rumah teleportasi untuk mengubahnya menjadi pegunungan koin emas yang berkilauan. Dengan ini, dia bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan untuk membeli tanah selama tujuh hari ke depan. Dimengerti, Fire Dance mengangguk. Setelah si Feng selesai mengeluarkan perintahnya, dia tersenyum saat kembali ke quiet melody. Komunikasi antar pemain dapat diatur ke mode pribadi. Dengan cara ini, pihak-pihak yang tidak terkait tidak akan mendengarkan pembicaraan. Secara alami, para anggota kuil suci di sekitarnya tidak mendengar apapun yang dikatakan si Feng. Jadi orang-orang ini menganggap bahwa dia telah berbicara dengan api hitam. Temple Master Melody, aku telah memberitahu pemimpin guild kami tentang tawaran kamu. Pemimpin serikat kami telah mempertimbangkan masalah ini, karenanya, dia sudah bersiap dan memutuskan untuk melelang slot. Dalam tujuh hari, perusahaan perdagangan candle light akan mengadakan lelang pertamanya. Tidak hanya slot kota suci akan tersedia, tetapi banyak item lain yang tak terbayangkan juga akan dijual, kata si Feng. Untuk berpartisipasi dalam lelang cahaya lilin, kamu harus memegang setidaknya satu akta untuk tanah emas kota utama. Tanah ini akan digunakan untuk menawar slot kota suci. Tentu saja, Zero Wing akan menambah biaya untuk setiap tanah dengan koin. Namun, Zero Wing hanya akan mengumumkan lelang kepada publik dalam tiga hari. Hanya ini yang bisa kukatakan untuk saat ini. Adapun siapa yang mendapatkan slot kota suci, itu akan tergantung pada kekuatan dan modal dari berbagai guild yang hadir. Diperbarui oleh Box Novel, kom, saat si Feng selesai berbicara, Lonelli Fantasy, yang berdiri di samping Quiet Melody, menjadi geram, menggeram, untuk apa kalian mengambil slot kota suci itu? Apakah kamu benar-benar berpikir kuil suci kami tidak dapat memperoleh milik kami sendiri? Fantasi, itu sudah cukup. Kuih Melody menjelah bawahannya. Meskipun Lonelli Fantasy mencoba melanjutkan, ketika dia melihat kemarahan di mata Quiet Melody, dia menutup mulutnya. Karena Zero Wing berniat untuk menjual slot kota suci, kami beruntung. Kuil suci pasti akan menghadiri pelelangan, kata Quiet Melody, matanya membawa permintaan maaf diam-diam. Dia kemudian berangkat dari shop bersama Lonelli Fantasy dan yang lainnya. Lonelli Fantasy masih ingin mengatakan sesuatu setelah meninggalkan toko, tetapi tatapan Quiet Melody membungkamnya. Fantasi, kamu baru saja secara resmi bergabung dengan kuil suci, jadi ada banyak tentang domain dewa yang tidak kamu ketahui. Zero Wing tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Itu cukup berani untuk memprovokasi Guild Dragon Phoenix Pavilion dan Super Guild King's Return yang pertama. Apakah kamu benar-benar berpikir Zero Wing akan memikirkan banyak ancaman kuil suci? Melody yang tenang memarahi Lonelli Fantasy, menggelengkan kepalanya dengan sedih. Sementara kita menunggu, alih-alih mengikutiku, pergi ke Departemen Intelijen dan belajar tentang berbagai persekutuan permainan. Domain dewa bukanlah game dangkal seperti yang kamu pikirkan. Lonelli Fantasy terkejut dengan kata-kata Quiet Melody. Dia tidak menyadari bahwa Zero Wing cukup kuat untuk memprovokasi King's Return. Persekutuan macam apa itu? Adapun si Feng, Setelah mendapatkan gulungan penolak monster, dia kembali ke kota Sungai Putih. Begitu dia kembali, dia menuju gudang di bang. Sebelumnya, terlalu banyak hal yang menuntut perhatiannya. Dia belum memiliki kesempatan untuk menggunakan God Crystal yang rusak yang diperolehnya selama uji coba masuk. Jawan suci sudah memiliki kekuatan luar biasa. Jika dia bisa meningkatkannya lebih jauh, pikiran itu saja membuatnya bersemangat. Babak 967, Kristal-kristal yang rusak. Di bang kota Sungai Putih, Sebelum si Feng tiba, kerumunan pemain telah terbentuk di depan pintu masuk gedung. Menjual bahan baku dalam jumlah besar. Setumpuk Frostgrass hanya dengan 15 silver. Setumpuk bunga api seharga 21 perak. Pertama datang pertama dilayani, segera jual batu permata atribut. Tingkat 1 batu permata untuk 7 perak masing-masing. Tingkat 2 masing-masing untuk 75 perak. Stok terbatas. Petik 2 Para pemain menjual segala macam barang di dekat pintu masuk bank. Peralatan Dark Gold level 30 bahkan tersedia untuk dibeli. Pemain arus utama saat ini hanya level 33, sedangkan pemain elit umumnya level 36. Bahkan para pemain elit guild bermimpi memiliki level 30 Dark Gold Equipment. Sangat sedikit orang yang mau menjual barang-barang ini di pasar. Secara umum, hanya pemain dari lokakarya kecil tapi kuat yang menjual peralatan kaliber seperti itu. Bagaimanapun, tim biasa tidak bisa mendapatkan peralatan emas gelap. Namun, daripada menjual peralatan gelap emas untuk mata uang dalam game, lokakarya skala kecil ini umumnya menjual barang-barang mereka ke guild untuk kredit. Yang mereka gunakan untuk mempertahankan operasi lokakarya mereka. Lagi pula, lokakarya semacam itu biasanya tidak memiliki dukungan finansial dari suatu perusahaan. Ini sangat murah. Aku ingin 3 batu permata kekuatan level 1 dan 1 batu permata level 2 Agility. Enyah, aku ingin 2 batu permata kekuatan level 2. Aku ingin 3 tumpukan bunga api. Selain dari kelompok pemain yang menjajakan, kerumunan lain berjuang mati-matian untuk membeli barang untuk dijual. Mayoritas pemain ini adalah pemain mercant dan anggota logistik persekutuan. Apakah orang-orang ini gila? Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia mendengar berbagai harga. Terlepas dari herbal dan biji, harga batu permata saja mencengangkan. Nilai pasar saat ini untuk batu permata tingkat 1 adalah 9 perak, yang sedikit lebih rendah dari harga awalnya. Dia bisa dengan mudah menghasilkan keuntungan 2 perak jika dia membelinya seharga 7 perak. Sedangkan untuk batu permata tier 2, harganya tidak turun, tetapi malah naik. Saat ini, masing-masing dijual dengan harga antara 95 perak dan 1 emas di pasar. Selain itu, batu permata tier 2 masih dalam permintaan tinggi. Bahkan setelah banyak pemain memperoleh kelas tier 2 mereka di masa lalu. Sebagian besar gamestones mereka adalah tier 1. Hanya anggota guild atau ahli kaya yang mampu membeli satu set penuh batu permata tier 2 pada tahap permainan ini. Selain itu, banyak dari ramuan dan bijih yang dijual relatif jarang. Mereka masih sangat sulit untuk dibeli dari pasar, namun begitu banyak pemain menjajakannya di sini. Si Feng bahkan bertanya-tanya apakah beberapa guild besar telah kehilangan akal sehatnya. Bagaimanapun, si Feng tidak punya niat untuk melewatkan kesempatan langkah ini. Dia mungkin baru saja pergi jika hanya batu permata atribut tersedia dengan harga murah. Bagaimanapun, dia bisa mendapatkan batu permata atribut yang jauh lebih murah dari Darkden. Selain itu, ia biasanya menjual batu permata ini melalui Candle Light Trading Firm. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk tumbuhan dan bijih langkah. Dia tidak punya jalan pintas untuk mendapatkan barang-barang ini. Dia harus mengandalkan anggota persekutuannya untuk mengumpulkan mereka secara bertahap. Sekarang seseorang menjualnya 20% di bawah harga pasar, ia akan merugikan firma perdagangan Candle Light jika ia tidak membeli semuanya. Oleh karena itu, si Feng bergabung dengan barisan pelanggan. Sebagian besar pemain dalam antrian hanya membeli satu atau dua tumpukan material. Hanya pemain mercan dan pemain guild yang mampu sedikit lebih. Namun, para pemain ini fokus pada mata uang keras seperti batu permata atribut. Meskipun mereka akan membutuhkan waktu untuk dijual kembali, mereka yakin akan mendapat untung dengan biaya serendah itu. Berapa banyak ramuan dan bijih langkah yang kamu miliki? Ketika akhirnya giliran si Feng, ia memeriksa penjual setengah bayah. Pria itu hanya sedikit di atas level 10. Dia jelas pemain guild karena hanya guild yang memiliki pemain logistik seperti itu. Namun baik pria itu, maupun pemain yang membantunya mengenakan guild emblem. Tamu yang terhormat, izinkan aku meyakinkan kamu bahwa kami memiliki banyak persediaan. Kami memiliki sebanyak yang kamu inginkan. Pria paruh bayah itu mengungkapkan senyum seorang pengusaha saat dia melirik si Feng yang berjubah. Aku melihat, baik-baik saja maka. Aku ingin 3.000 tumpukan bunga es embun, 3.000 tumpukan moonlight grass. Si Feng mendaftarkan berbagai ramuan dan bijih, masing-masing meminta 3.000 tumpukan. Ice Dew Flowers dan moonlight grass adalah bahan utama untuk memproduksi ice resistance potion. Selain itu, si Feng telah meminta bahan utama yang diperlukan untuk membuat ramuan tahan api. Selama dia memiliki bahan-bahan ini, dia bisa menghasilkan ramuan tahan es dan kebakaran api dalam jumlah besar. Pada saat kota sungai putih tumbuh dan para pemain kota dapat melakukan perjalanan ke gerbang eklipse, kedua ramuan ini akan laku seperti kue panas. Si Feng jelas ingat bahwa, tak lama setelah fitur kapal terbang diluncurkan, harga ramuan ini telah meroket. Bahan baku juga menjadi sangat populer. Kecepatan perkembangan White River City saat ini jauh melebihi kecepatan masa lalu. Berdasarkan perkiraan si Feng, tidak akan lama sebelum kapal terbang tersedia di kota sungai putih. Jika dia menimbun ice resistance dan fire resistance potion sekarang, saat pemain bisa melakukan perjalanan ke eklipse gate, dia akan menghasilkan banyak uang. Pelanggan yang terhormat, apakah kamu yakin kamu ingin begitu banyak bahan? Sok menerangi wajah pria paruh baya itu ketika ia mendengarkan permintaan si Feng. Ruang tas satu atau dua orang tidak akan cukup untuk menampung begitu banyak. Jika kamu benar-benar menginginkannya, kami perlu waktu untuk mentransfer materi dari kota lain. Bahkan jika dia mengosongkan gudangnya di kota sungai putih, dia tidak akan mendekati memenuhi pesanan si Feng. Tentu, aku bisa menunggu, kata si Feng, tampak cuek. Bagaimanapun, dia ada sesuatu yang harus dilakukan di bank. Jika ada uang yang dihasilkan, dia bisa bersabar. Mendengar kepercayaan si Feng, pria paruh baya itu tersenyum cerah. Dengan tergesa-gesa, dia berkata dengan nada hormat, harap tunggu di sini selama satu jam. Aku akan mengirim orang-orang aku untuk mengambil materi. Namun, kami tidak memiliki stok cukup dari beberapa materi yang kamu minta. Apakah kamu masih ingin membelinya? Dia bisa menghasilkan uang sebanyak menjual si Feng bahan-bahan ini seperti yang dia dapatkan dari semua pelanggan sebelumnya. Baiklah, bagaimanapun, bawalah sebanyak mungkin bahan yang aku daftarkan. Aku akan membeli semuanya. Sebagai tindakan pencegahan, mari kita menandatangani kontrak. Aku akan kembali satu jam lagi untuk menemukan kamu. Jika kamu menyiapkan barang lebih awal, kamu dapat menemui aku di aula utama bank, kata si Feng. Dia kemudian menghasilkan kontrak dan menyerahkannya kepada pria paruh baya. Tolong yakinlah, aku akan meminta anak buah aku segera membawa barang-barang itu. Setelah pria paruh baya itu membaca kontrak, dia menandatanganinya tanpa ragu-ragu. Dia kemudian mulai menghubungi bawahannya. Adapun si Feng, ia memasuki aula utama bank. Halo, Pak, bagaimana aku bisa melayani kamu hari ini? NPC perempuan di belakang meja depan tersenyum ketika dia bertanya pada si Feng dengan sopan. Aku ingin memasuki gudang pribadi aku. Ini kuncinya, kata si Feng. Dia kemudian memberikan kunci perunggu ke NPC wanita. Silakan ikuti aku, Pak. Setelah NPC menerima kunci, sikapnya terhadap si Feng bergeser, menunjukkan lebih banyak rasa hormat. Kunci yang diproduksi si Feng dipasangkan dengan gudang pribadi besar. Ini membuatnya menjadi salah satu tamu VIP bank. Tidak ada pemain yang dapat mencuri informasi tentang konten gudang pribadi. Ini adalah alasan bahwa si Feng telah menyewa satu untuk dirinya sendiri. Setibanya di sana, si Feng dengan hati-hati membuka salah satu berangkas di gudang. Begitu berangkas dibuka, udara di gudang pribadi bertambah berat ketika aura yang kuat melonjak dari dalam berangkas. Berangkas itu tidak lain adalah Holy Grail yang berperingkat legendari. Ini adalah, awalnya, si Feng berniat untuk mengambil gat kristal yang rusak dari tasnya. Namun, seolah-olah Dewa Kristal ini telah dipanggil, ia terbang dari tasnya tanpa keterlibatannya. Saat Dewa Kristal melayang di depan si Feng, itu memancarkan cahaya emas yang redup. Dewa Kristal, yang seharusnya kehilangan kekuatannya, tampak bangkit kembali. Itu memancarkan kekuatan ilahi yang kuat yang mencegah si Feng bergerak. Babak 968, mengembangkan lambang. Bagaimana mungkin ilahi ini begitu kuat? Si Feng hanya bisa melihat Dewa Kristal yang rusak. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari. Divine Might yang kuat bahkan bisa mengalahkan Tier 5 NPC. Sulit membayangkan bahwa ini hanyalah sebuah rusak Dewa Kristal. Bahkan God Kristal lengkap yang sebelumnya dia ambil dari monster Tier 4 tidak sekuat ini. Jika dia tidak berada di gudang pribadi, Divine Might milik God Kristal mungkin cukup untuk melumpuhkan setiap pemain di bank, menyebabkan keributan di White River City. Meskipun Dewa Kristal yang rusak ini cukup kuat, di depan Holy Grail, itu adalah domba untuk disembelih. Itu hanya bisa menunggu kematiannya. Chauan suci kemudian memancarkan aura ungu yang menyebar ke seluruh gudang. Aura ungu ini mengerogoti Divine Might dengan cepat, dan gudang pribadi si Feng segera batal dari sihir ilahi. Adapun God Kristal yang rusak, itu hampir tidak bisa bertahan ketika berjuang mati-matian melawan aura Holy Grail. Tiba-tiba, suara notifikasi sistem mencapai telinga si Feng. Sistem, apakah kamu ingin mengizinkan Chauan suci menyerap inti titan? Ini adalah inti titan, pengungkapan tiba-tiba mengejutkan si Feng. Dia menggunakan mata Maha Tau sekali lagi untuk memeriksa God Kristal yang rusak. Inti titan, 10 orang suci karya agung terbesar titan. Inti titan mampu memasok energi dalam jumlah hampir tak terbatas. Awalnya berfungsi sebagai inti kekuatan benteng titan. Namun, itu telah rusak parah selama perang antara para dewa. Ketika si Feng selesai membaca deskripsi, dia disambar petir. Dia pernah mendengar item ini sebelumnya. Itu dapat digunakan untuk membangun inti kekuatan benteng perang, yang juga merupakan komponen paling penting dalam benteng perang. Benteng perang jauh lebih sulit dibangun daripada kota karena itu adalah mesin yang dimaksudkan untuk disembelih. Bahkan tier 5 NPC akan melarikan diri dari benteng perang sebagai serangan tunggal acak sudah cukup untuk mengakhiri hidup mereka. Namun, memindahkan benteng perang yang kuat membutuhkan sejumlah energi astronomi. Karenanya, seseorang membutuhkan sumber daya yang sangat kuat. Di antara bahan-bahan yang tersedia di domain dewa, inti titan adalah pilihan terbaik. Berbicara tentang benteng perang, si Feng pernah melihatnya di Physis Canyon. Dia juga menerima kues unik Steel Fortress Barutia. Dia hampir kehilangan nyawanya karena berusaha memberi daya pada benteng Bajabarutia dengan hati titan. Namun, meskipun hati titan juga dapat digunakan sebagai inti kekuatan, itu jauh lebih lemah daripada inti titan. Inti titan memiliki kekuatan ilahi, sedangkan hati titan hanya memiliki kekuatan. Jika hati titan cukup kuat untuk mengancam kelas tier 5, inti titan cukup kuat untuk memunculkan rasa takut dewa. Selain itu, tidak seperti inti titan, energi jantung titan terbatas. Bahkan seratus hati titan pun tidak seberharga satu titan kor. Apakah aku menyerapnya? Si Feng ragu-ragu, bagi guild, kor titan lebih penting daripada item legendari. Dari banyak komponen yang dibutuhkan untuk membangun benteng perang, inti kekuatan adalah yang paling sulit diperoleh. Di masa lalu, ini telah menyebabkan banyak sakit kepala bagi banyak kekuatan utama domain dewa. Selain itu, bahkan jika mereka memperoleh sumber daya, mereka tidak akan memobilisasi benteng perang mereka karena konsumsi energi yang sangat besar. Namun, tidak ada yang menyangkal kekuatan ekstrim benteng perang. Jika pemain tier 5 dapat mempertahankan kota dengan populasi pemain lebih dari 1 juta, benteng perang dapat mempertahankan hampir setengah dari wilayah kerajaan. Terlebih lagi, itu dengan sumber energi terbatas ketika itu tidak bisa dipindahkan dengan santai. Memperoleh atau memproduksi sumber daya lain sangat sulit. Jika dia bisa melengkapi benteng perang dengan inti titan, benteng perang tidak akan memiliki masalah mempertahankan seluruh kerajaan. Bahkan Super Guild di masa lalu tidak memiliki senjata pemusnah masal seperti itu. Selain itu, menyalakan benteng perang hanyalah salah satu fungsi titan core. Inti titan juga dapat digunakan di kota yang dibangun pemain untuk meniru kota suci titan. Menurut legenda, 18 titan cores memberdayakan titan city, memberikannya energi tanpa batas. Di masa lalu yang jauh, sekelompok besar dewa tingkat enam telah menyerang kota suci. Pada akhirnya, bagaimanapun, para dewa ini telah gagal. Mana-mana yang padat di titan city dan asosiasi gaya hidupnya yang terapung adalah karena energinya yang tak terbatas. Orang bisa membayangkan betapa berharganya titan core. Jika dia membiarkan cawan suci untuk menyerap inti titan sekarang, hampir tidak mungkin untuk mendapatkan yang lain di masa depan. Lagi pula, 10 orang suci titan city telah lama hilang. Tidak ada seorang pun di sekitar yang mampu menghasilkan core titan lainnya. Pada akhirnya, setelah memikirkannya, Sifeng memutuskan untuk menahan inti titan dari cawan suci. Meskipun core titan rusak dan tidak dapat digunakan, ada harapan untuk memperbaikinya. Lagi pula, dia memiliki lambang kota suci. Dia bisa memasuki kota titan kapan saja dia mau. Sebagai tempat kelahiran titan core, ia harus bisa belajar cara memperbaikinya di titan city. Untuk menghentikan Holy Grail dari keinginan core titan, Sifeng menyimpan core di berangkas lain. Tidak ada yang diizinkan untuk membuka simpanan di gudang pribadi tanpa persetujuan pengguna. Barang-barang di berangkas ini juga akan terputus dari dunia luar. Benar saja, setelah Sifeng menyimpan core titan di dalam berangkas, Holy Grail surut auranya dan jatuh tertidur. Sepertinya aku harus mencari kristal dewa lainnya untuk memulihkan cawan suci. Sifeng menghela nafas saat dia melihat Holy Grail, yang memancarkan rona ungu. Tiba-tiba dia sadar. Karena Grail dapat mengembangkan item, aku ingin tahu apakah itu dapat mengembangkan emblem kota suci? Meskipun tidak ada indikasi emblem kota suci memiliki peringkat, token pintu masuk kota titan dibagi menjadi beberapa peringkat. Token pintu masuk besi hitamnya memungkinkan pengguna memasuki kota suci selama tiga hari. Jika pemain memiliki reputasi yang cukup, mereka dapat memperpanjang masa tinggal mereka. Perak adalah peringkat berikutnya. Pemegang token perak bisa tinggal di kota suci selama enam hari. Demikian pula, mereka dapat memperpanjang masa tinggal mereka dengan reputasi yang memadai. Token masuk peringkat tertinggi adalah token masuk emas. Itu memungkinkan pemain untuk tinggal di kota suci hingga sepuluh hari. Pemain token yang diperoleh tergantung pada kesulitan yang mereka pilih saat menantang uji coba masuk. Uji coba masuk Titan City tidak terbatas pada satu pengaturan kesulitan. Hanya saja, karena tim Sifeng masih terlalu rendah dan hanya terdiri dari pemain tier satu, mereka tidak punya pilihan lain. Ketika tim memiliki pemain tier dua, percobaan masuk akan memberikan kesulitan hard mode. Selama para pemain menyelesaikan uji coba mode keras, mereka dapat memperoleh token perak. Ketika pemain tier tiga hadir di tim, hell mode akan tersedia, dari mana pemain bisa mendapatkan token emas. Mode normal dari uji coba pintu masuk kota Titan sudah sama sulitnya, atau lebih, seperti kesulitan mode hell dari tim dungeon skala besar yang terdiri dari seratus orang. Belum lagi mode keras dan mode hell. Bahkan di masa lalu, Sifeng belum pernah mendengar tim mendapatkan token emas, dan sangat sedikit tim yang berhasil mendapatkan token perak, kebanyakan memilih besi hitam. Boxnovel.com Karena token pintu masuk dibagi berdasarkan peringkat, emblem kota suci juga harus memiliki peringkat. Lagi pula, dia telah mendapatkan emblem kota suci-nya dari mode normal. Bagaimana dengan yang diperoleh dari hard mode dan hell mode? Berpikir sampai titik ini, Sifeng tidak bisa membantu tetapi klik pada cawan suci dan pilih kekuatan keterampilan evolusi. Dia memilih emblem kota suci sebagai target evolusi. Bab 969, Efek Evolvet. Aku seharusnya bisa mengembangkannya kan? Meskipun Sifeng telah memilih untuk mengembangkan emblem kota suci, dia masih tidak yakin bahwa rencananya layak. Bagaimanapun, tidak seperti senjata dan peralatan, emblem kota suci tidak memiliki peringkat untuk membedakannya dari yang lain. Tiba-tiba, seuntai kabut ungu mengalir dari holy grail berwarna biru muda, dengan lembut membungkus lambang perak yang berkedip di tangan Sifeng seolah memindai. Tiga detik kemudian, Sifeng mendengar suara pemberitahuan sistem. Sistem, apakah kamu ingin mengorbankan seribu HP secara permanen untuk mengembangkan emblem kota suci? Tentu saja, item legendaris luar biasa. Kegembiraan menyinari wajah Sifeng. Meskipun kehilangan seribu HP menyengat, pengembalian itu sepadan dengan biayanya. Selama evolusi berhasil, item ini akan jauh lebih berharga daripada item epik. Sifeng menyetujui evolusi. HP maksimum Sifeng kemudian turun seribu, dari 26.300 menjadi 25.300. Namun, meskipun kehilangan, HP Sifeng masih jauh lebih tinggi daripada kola. Jika Sifeng mengaktifkan Aura of the Seven Luminari sering di bumi, ia bahkan bisa menjadi MT yang lebih kuat daripada kola. Saat HP Sifeng menurun, aliran cairan hijau mengalir dari tubuhnya dan ke holy grail. Pada gilirannya, holy grail memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan yang secara bertahap menyatu dengan emblem kota suci. Tiba-tiba, lambang memancarkan cahaya keemasan menyilaukan yang menyelimuti gudang. Apakah itu sukses? Sifeng menatap emblem kota suci, ketegangan memperketat wajahnya. Jika evolusi berhasil, masa depan firma perdagangan Candle Light tidak akan terbatas. Sementara persekutuan lain mengeluarkan upaya dan sumber daya untuk memelihara para pemain gaya hidup tingkat lanjut, dia bisa dengan mudah memelihara satu demi satu. Memberi Candle Light trading firm keuntungan besar dibandingkan perusahaan perdagangan lainnya. Pada saat itu, bahkan jika Candle Light kekurangan toko, ia dapat dengan mudah membanjiri para pesaingnya dengan sejumlah besar produk canggih. Jika mereka bisa mengasuh pemain peringkat master, mereka bisa mendapatkan jumlah uang yang mengejutkan. Namun, jika evolusi gagal, dia harus menunggu sepuluh hari lagi sebelum dia bisa mencoba lagi. Dia juga harus mengorbankan seribu HP lagi. Pikiran itu memburuk suasana hati Sifeng. Namun, meskipun menyedihkan, ia dengan senang hati akan mengorbankan seribu HP lainnya. Bagaimanapun, Titan City memegang kunci masa depan Candle Light trading firm. Setelah cahaya keemasan menghilang, emblem kota suci yang semula berwarna perak bersinar emas pucat. Selain itu, Rune Ilahi Kecil telah diukir pada lambang, yang berkumpul di sekitar mana. Itu hampir seperti kabut samar yang menyelimuti lambang itu, memberinya aura misteri. Setelah itu, Sifeng memeriksa statistik emblem kota suci. Emblem kota suci membuka gerbang transfer ke kota Titan. Maksimal 20 orang dapat melewati gerbang. Setiap kali pengguna emblem kota suci memasuki kota suci Titan, mereka dapat memperpanjang masa tinggal mereka hingga 2 hari. Cooldown, 7 hari. Setelah Sifeng selesai membaca pendahuluan, dia sangat gembira. Meskipun lambang yang dikembangkan tidak memperpanjang masa tinggal pemain seperti token masuk berperingkat tinggi, sekarang memperbolehkan 20 orang untuk memasuki kota Titan daripada 10. Selain itu, pengguna bisa tinggal di kota suci 2 hari lebih banyak daripada orang lain. Sekarang, emblem kota suci praktis adalah izin tinggal permanen untuk Sifeng. Secara umum, pemain biasa hanya bisa tinggal di Titan City selama 3 hari, sementara Sifeng, sebagai salah satu warga kehormatan kota, bisa bertahan hingga 5 hari. Termasuk efek baru lambang, ia bisa memperpanjang masa tinggalnya di kota suci hingga 7 hari, yang persis berapa lama cooldown bertahan. Dengan ini, bahkan jika Sifeng tidak mengangkat reputasinya, dia bisa tinggal di kota Titan selama yang dia inginkan. Titan City adalah surga bagi pemain gaya hidup dan pemain tempur. Tidak buruk. Dengan ini, aku tidak perlu khawatir tentang keterbatasan waktu ketika aku melakukan pencarian di Titan City. Sifeng tersenyum pada lambang emas pucat di tangannya. Titan City adalah tanah suci bagi para pemain lifestyle dan juga pemain tempur. Hanya saja, karena slot untuk memasuki kota itu sangat berharga. Sebagian besar guild yang memilikinya hanya menggunakannya pada pemain lifestyle yang bisa berkontribusi lebih banyak pada guild daripada pemain tempur. Namun, saat lebih banyak pemain mencapai kota Titan, pemain tempur akan menemukan manfaat kota suci. Mereka juga akan menemukan bahwa mereka akan menikmati manfaat sebanyak pemain gaya hidup. Hanya saja, berbagai guild hanya menemukan terlambat dalam permainan. Pada saat itu, manfaat Titan City tidak lagi berguna bagi para ahli puncak. Star Moon City, Ouroboros Guild Residence, karena kunjungan Blackwater Corporation, seluruh persekutuan berantakan. Banyak pemain duduk di sekitar aula utama Guild Residence, tidak dalam mood untuk naik level. Sebaliknya, mereka mengobrol di antara mereka sendiri tentang situasi persekutuan. Pada saat yang sama, sebuah argumen berkecamuk di ruang pertemuan Residence. Apakah perusahaanmu benar-benar berniat memihak Blackwater Corporation? Pernahkah kamu mempertimbangkan fakta bahwa Blackwater hanya mencoba untuk mencaplok Ouroboros dan mengubahnya menjadi salah satu mainannya? Pada saat itu, perusahaan kamu tidak akan ada hubungannya sama sekali dengan Ouroboros. Zhao Yueru berteriak, geram ketika dia memelototi beberapa tetua guild di sebelahnya. Tidakkah kamu mempertimbangkan kembali ini? Guild Elder yang tidak berafiliasi dengan perusahaan menganggup, menunjukkan dukungan mereka untuk kata-kata Zhao Yueru. Blackwater Corporation kejam dan kejam. Sebelum bahkan memperoleh Ouroboros, ia meminta ketua kelompoknya untuk mundur dan melepaskan hak manajemen penuh. Orang hanya bisa membayangkan apa yang akan dilakukan Blackwater setelah benar-benar mengamankan persekutuan. Nama Ouroboros akan lenyap dari dunia game virtual. Setelah Blackwater Corporation memperoleh 90% saham Ouroboros, itu hanya masalah waktu sebelum memperoleh 10% sisanya dan melahap Ouroboros. Selain dari biaya kompensasi, perusahaan-perusahaan ini tidak akan memiliki apa-apa lagi. Saat ini, popularitas Guts domain meningkat dengan cepat karena peluncuran main space system. Bahkan orang bodoh pun tahu apa yang akan terjadi dengan domain dewa di masa depan. Kalau tidak, begitu banyak perusahaan dari seluruh dunia tidak akan berinvestasi dalam permainan. Sebagai guild kelas 1, Ouroboros memiliki keuntungan yang signifikan. Itu sudah mengumpulkan banyak lans. Namun, jika mereka membiarkan Blackwater mengambil semuanya, perusahaan-perusahaan ini tidak akan pernah bisa membentuk persekutuan lain sekuat Ouroboros. Tidak peduli berapa banyak uang yang mereka habiskan. Dengan menyerah kepada Blackwater Corporation, perusahaan-perusahaan ini mengabaikan keuntungan jangka panjang untuk keuntungan jangka pendek. Mengenai masalah dana kamu, aku mulai menjual materi di gudang persekutuan untuk mengumpulkan lebih banyak. Termasuk dana yang aku miliki dan berdasarkan estimasi aku, kami harus dapat mendanai resistensi perusahaan kamu terhadap Blackwater selama beberapa waktu. Ouroboros dapat menggunakan waktu ini untuk menangkap beberapa kota. Dengan pendapatan dari kota-kota ini, persekutuan akan dapat mempertahankan dirinya sendiri. Tidak perlu lagi membeli koin dari orang lain atau menyewa tim pertanian uang. Sementara itu, kamu akan mempertahankan saham Ouroboros kamu. Bagaimana menurut kamu? Boxnovel.com Snow lembut mengusulkan rencananya dengan tenang ketika dia mengalihkan pandangannya ke beberapa tetua yang mewakili berbagai perusahaan. Meskipun rencananya secara efektif memotong cara retret Ouroboros, ini adalah pilihan terbaik persekutuan. Bab 970, Keuntungan Terbesar Perwakilan perusahaan Elder terdiam setelah proposal Gentel Snow. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Snow lembut akan mengambil tindakan tegas seperti itu, mengorbankan material yang telah dikumpulkan oleh guild mereka. Ini akan sangat merusak Ouroboros dan merampok Peter untuk membayar Paul. Pada kenyataannya, dia belum memecahkan masalah mendasar. Boxnovel.com Namun, jika mereka mengumpulkan cukup modal untuk menutupi kekurangan dana mendadak perusahaan mereka dan menanggung masa sulit ini. Perusahaan mereka dapat kembali dan menamparkan wajah Blackwater Corporation. Selain itu, seperti yang dikatakan Snow Gentel, jika Ouroboros dapat memperoleh beberapa kota dalam waktu singkat dan mempertahankan kondisi menguntungkan Ouroboros. Perusahaan mereka akan memegang Ouroboros dengan ketat, daripada menyerahkan saham mereka ke Blackwater. Di domain dewa, kota-kota yang diambil berbeda dari kota-kota NPC. Tidak seperti di kota-kota NPC, di mana pemain berada di bawah banyak batasan, pemain dapat membangun seperti yang mereka inginkan di kota mereka sendiri. Apalagi, membangun rumah di kota jauh lebih murah. Yang paling penting, pemain tidak akan terbatas pada barang apa yang bisa mereka jual. Di toko-toko di kota-kota NPC, pemain hanya diizinkan untuk menjual barang-barang yang asli dari domain dewa. Namun, di kota milik pemain, pemain dapat menjual produk asing seperti barang kosmetik. Tidak seperti senjata dan peralatan, barang-barang kosmetik tidak memiliki atribut. Pada saat yang sama, barang-barang kosmetik hanya bisa dipakai di dalam wilayah yang dimiliki pemain, mereka tidak bisa dipakai di ladang atau kota NPC. Selain itu, mendesain barang-barang kosmetik dalam permainan itu bukan tugas yang mudah. Meskipun itu tidak sesulit dan setelik menenun, membuat kulit, atau menempa peralatan yang dikaitkan, dan kerajinan membutuhkan keterampilan pemain gaya hidup tingkat lanjut. Barang-barang kosmetik hanya bisa dibuat menggunakan bahan-bahan asli di Guts Domain. Akibatnya, pemain diminta untuk mencari bahan yang cocok untuk membuat barang kosmetik yang terlihat menyenangkan, yang tidak mudah. Selain itu, lebih dari satu bentuk mata uang dapat digunakan. Di kota-kota yang dimiliki pemain, toko memiliki opsi untuk menjual barang mereka baik untuk kredit atau koin, yang nyaman bagi pemain dan toko. Ambil Stone Forest Town misalnya. Sebagai kota pertama yang ditangkap di Kerajaan Bintang Bulan, kota itu telah berkembang pesat. Populasi pemain perumahan Stone Forest Town juga meningkat oleh bendungan. Kurangnya keamanan adalah satu-satunya masalah karena daerah itu adalah rumah bagi monster tingkat tinggi. Ini mencegah para pemain berlevel rendah, yang hanya mencari hiburan untuk mengunjungi. Meski begitu, banyak perusahaan ingin sekali bekerja sama dengan Zero Wing. Itu terutama berlaku untuk perusahaan-perusahaan di industri pakaian. Mereka semua ingin menenggelamkan Zero Wing dalam kredit. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Zero Wing telah menolak perusahaan-perusahaan ini. Sebagai gantinya, ia membangun hotel, pandai besi, bar, dan perusahaan lainnya. Kota ini sudah hampir kehabisan ruang. Melihat banyaknya pemain yang berkerumun di Stone Forest Town, banyak perusahaan mengutuk Zero Wing sebagai orang gila. Persekutuan mengabaikan kesempatan emas untuk mendapatkan kekayaan. Kami akan segera menghubungi atasan kami. Namun, kami tidak dapat menjamin bahwa mereka akan bersedia mengambil risiko ini. Beberapa tetua yang mewakili perusahaan mengangguk sebelum keluar dari Domain God. Mendengar jawaban beberapa tetua, Ecelon atas lainnya sedikit rileks. Di dalam Divine Colosseum Star Moon Kingdom, sekelompok besar pemain mulai dari level 10 dan level 20 berkeliaran masuk dan keluar dari Trial Tower. Meskipun para pemain ini tidak terlalu berlevel tinggi, dan peralatan mereka di bawah rata-rata, yang lain terkejut dengan berapa banyak lantai yang mereka bersihkan. Dari para pemain ini, yang terlemah di antara mereka bahkan telah mencapai lantai 6 menara Trial. Brother Wave, orang-orang yang dikirim Tuan Muda Jing luar biasa. Kecepatan peningkatan mereka sangat mencengangkan. Itu bahkan tidak akan lama sebelum mereka melampaui aku, seorang level 39 ranger yang tinggi, yang duduk di sebelah Abandoned Wave, berkata, tersenyum pahit. Tidak peduli apa yang dikatakan atau dilakukan, dia adalah seorang ahli terkenal di dunia game virtual. Kali ini, ia direkrut secara khusus untuk melatih sekelompok pendatang baru yang baru saja bergabung dengan dunia game virtual. Dia awalnya berpikir bahwa ini akan menjadi pekerjaan yang sederhana. Namun, saat dia bertemu dengan para pendatang baru ini, dia merasakan niat membunuh yang kuat dan permusuhan. Aura mereka tidak seperti pemain biasa, dan dia bisa langsung mengatakan bahwa para ahli ini memiliki temperamen yang baik dalam pertarungan kehidupan. Di antara para pendatang baru ini, beberapa bahkan merasa gerah. Para pendatang baru ini telah melampaui dirinya dan mencapai ranah yang selalu diimpikannya. Ini semua berkat bimbinganmu. Jika tidak, mereka tidak akan memahami dasar-dasar pertempuran domain dewa dengan begitu cepat. Ketika lebih banyak pendatang baru tiba, aku harus merepotkan kamu lagi. Abandoned Wave cukup puas ketika dia melihat grup baru memasuki trial tower. Selama dia menaikkan level orang-orang ini, itu hanya masalah waktu sebelum Blackwater mengambil alih kerajaan Star Moon. Sebelum dia bergabung dengan permainan, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa pertempuran di domain dewa sama realistisnya dengan pertempuran di dunia nyata. Satu-satunya perbedaan adalah keterampilan pemain dan fisik manusia super. Bagi Blackwater Corporation, pertarungan realistis game adalah keuntungan terbesarnya. Bagaimanapun, Blackwater adalah raksasa di dunia pertempuran. Tidak ada yang memiliki lebih banyak ahli tempur atau metode pengasuhan ahli selain Blackwater. Tidak seperti perusahaan lain, yang berjuang untuk memelihara para pakar game mereka sendiri di God's Domain, itu adalah tugas yang sederhana untuk Blackwater Corporation. Blackwater hanya perlu membantu pemain beradaptasi dengan gaya bertarung God's Domain. Tiba-tiba, seorang pria botak dan kuat bergegas ke Abandoned Wave dan berbisik, Big Brother Wave, sebuah pesan telah tiba dari Ouroboros. Tampaknya Gentel Snow sedang mencoba menggunakan materi yang dikumpulkan oleh Guild untuk memberikan kompensasi kepada perusahaan atas dana mereka yang hilang. Selain itu, seseorang di White River City telah setuju untuk membeli semua ramuan dan bijih langka Ouroboros. Haruskah kita melakukan sesuatu untuk menghentikannya? Hahaha, menarik. Sepertinya selju lembut lebih baik dari sekedar wajahnya yang cantik? Dia adalah kecantikan yang berani. Itu membuat aku agak enggan untuk melepaskannya. Wave yang terbengkalai tidak bisa menahan tawa. Sayang sekali bahwa usahanya tidak ada gunanya. Dia tidak mengerti kekuatan Blackwater. Dia juga tidak tahu niat sebenarnya perusahaan-perusahaan ini. Snow Lembut memiliki sejumlah besar saham Ouroboros. Bahkan jika perusahaan-perusahaan itu menekannya, mereka tidak dapat menghentikannya dari menjual materi. Namun, aku tidak bisa membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Beri tahu Gail dan yang lainnya dan minta mereka memperingatkan pembeli. Aku tidak ingin Ouroboros kekurangan bahan baku saat aku mengambil kendali. Dimengerti, setelah Abandoned Wave selesai mengeluarkan instruksinya, pria botak meninggalkan Divine Colosseum. Terima kasih telah menonton!